Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Rere di video kali ini saya akan unboxing satu produk yang saya terima hari ini walkie-talkie saya pesan di toko online Tokopedia tanggal 10 kemarin dan tanggal 10 Maret 2020 dan saya terima di Makassar tanggal 12 Maret cukup-cukup cepat banyak cepat sangat cepat malah untuk pengiriman dari Jakarta barang ini saya beli di Tokopedia nama tokonya dari sini ya ini pawnshop di Kosambi kebupatan Tangerang saya membeli walkie-talkie ini untuk fungsi komunikasi saya sering traveling bersama anak keluarga atau teman-teman bahkan juga pernah membawa sering membawa rombongan nah kadang di jalan kita harus terpisah pernah beberapa waktu lalu saya traveling bersama anak kemudian dia meminta saya izin untuk pergi ke toilet dan setelah dari toilet dia bingung menuju ke tempat kami akhirnya kita saling mencari dan disitulah saya pikir bahwa kita penting sekali untuk dibekali radio komunikasi oke eh radio komunikasi dua arah walkie-talkie dan indy-talkie ada dua macam ini sedikit informasi dari saya saya juga baca-baca di Google perbedaan walkie-talkie dan indy-talkie secara umum bisa dilihat dari fisik kalau walkie-talkie sama-sama radio dua arah ada radio panggil dua arah radio radio panggil untuk komunikasi dua arah yang membedakan nanti di fungsinya sama ada beberapa hal yang membedakan yang pertama dari segi fisik mungkin walkie-talkie lebih kecil lebih simpel karena lebih simpel rata-rata lebih simpel lebih kecil kemudian untuk frekuensinya memang sudah disetting dari pabrik sudah patent disetting dari pabrik dan rata-rata frekuensi frekuensi tersebut di setting dalam channel-channel di channel 1 channel 2 dan rata-rata satu walkie-talkie umumnya terdiri dari 16 channel dan frekuensi dari masing-masing channel itu memang sudah dipasang patent di pabrikan kemudian untuk penggunaannya bebas digunakan dimana saja karena frekuensi yang sudah ditetapkan kita tidak bisa menggunakan frekuensi-frekuensi lain nah kemudian untuk hat atau hand di talkie itu lebih lebih luas secara fisik juga lebih besar kapasitas baterai lebih besar kemudian antenanya lebih besar lebih lebih panjang jangkauannya juga lebih panjang dan yang lebih spesifik lagi perbedaannya adalah di frekuensi di frekuensi hand di talkie itu banyak dan kita bisa setting secara manual beda dengan walkie-talkie tadi yang sudah patent tapi untuk penggunaannya tidak semuanya tidak sembaran jadi frekuensi di hand di talkie ini ada beberapa frekuensi yang memang eh digunakan apa ya privat tidak boleh digunakan oleh pihak lain memang sudah dipatengkan untuk di suatu instansi misalnya dari ada frekuensi khusus yang dipakai oleh polri ada frekuensi khusus yang dipakai oleh TNI PMI SAR apa lagi ya di instansi-instansi tertentu yang memang mereka butuh radio komunikasi seperti ini oke selesai sedikit gambaran singkat sekarang langsung kita ini masih dalam kondisi di segel saya terima tadi oke kita langsung buka pengirim kurirnya sih cepat lumayan cepat sih memang saya bayar tanggal 10 tiba di sini tanggal ini tiba di Makassar tanggal 12 oke 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 kita buka oke 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 selamat menikmati wah packingnya sangat sederhana malah sebenarnya untuk barang-barang elektronik seperti ini kayaknya kurang kurang safety semoga bisa jadi pertimbangan selanjutnya untuk selernya sini ada saya pesan dua masing-masing unit beda dos kita buka yang dulu mereknya peksten 2-way radio solution portable radio jadi menurut yang saya baca ini produk Amerika tapi dibuat di China isinya petunjuk kabel USB nah ini keunggulan dari Walkie Talkie ini adalah sudah memakai kabel charger charger mini USB jadi tidak perlu pakai chargeran HT lagi bisa di charge lewat apa powerbank kalau kita lagi di perjalanan atau dimana kehabisan baterai kita tinggal charge di powerbank kabel mini USB model ini ya oke kemudian ada hands-free satu ini lanjut kemudian ini untuk bel dan ini uniknya ini baterainya baterainya model bl3 voltase 3,7 yang biasa dipakai di HP HP jadul kita buka ini bodinya kecil ya kecil sangat kecil ini untuk charger ini untuk HP apa untuk hands-free kemudian di sebelah kiri ini untuk full pindah channel nanti kita kita dengar untuk pindah channel kemudian ini tombol PTT post-to-talk nah sedikit tambahan teman-teman yang ini saya menurut yang saya baca juga ya di yang model HT yang biasanya antenanya terpisah sebelum mengaktifkan itu harus dipasang dulu antenanya itu biasanya di HP yang hantai yang antenanya terpisah kalau ini sudah patent cara memasang baterai oke bisa dicumpul seperti ini kemudian kita pasang seperti ini nyalakan ini tombol power sekaligus volume kita di channel satu untuk memindahkan channel naik tinggal ke atas ini sama sekali tanpa pengaman tolong mungkin untuk selernya tolong di perhatikan dan dan terbaca nyata apa dan mereka bisa nonton dari Nippon Store Nippon Store Nippon Shop di Kosambi Tangerang dan packingannya kurang safety cuman dos dan untuk alat-alat elektron seperti ini sangat kurang safety sekarang sama tadi ini buku petunjuk kemudian ada charger satu pasang charger USB hands-free 1 terlalu banyak dan ini untuk pindah-alat elektron seperti ini terlalu punya sendiri serta yang berakhir baterai kita langsung coba juga oke kita coba tes channel satu ini yang disebelah kiri saya unit satu yang disebelah kanan saya unit dua kita coba kita coba dari unit satu ke unit dua cek 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 ini di suaranya ya cek 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 dari unit dua ke unit satu di channel dua oke suara bagus performa bagus mungkin di video lain saya akan review jarak yang bisa di jarak yang ideal sampai di jarak berapa kilometer yang ideal untuk di memakai walkie-talkie piston c1 ini oke sekian saya Raleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati